Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Parepare mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi seluruh tahapan kampanye yang dilaksanakan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Pengawasan yang ketat dianggap sangat penting guna memastikan seluruh kegiatan kampanye berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Parepare, Susi Lawatian ditemui beberapa waktu lalu mengatakan Bawaslu Kota Parepare telah memberikan pemahaman kepada tim kampanye dan paslon terkait hal-hal yang diperbolehkan serta yang dilarang selama masa kampanye. Selain itu, Bawaslu juga mengeluarkan imbauan khususnya kepada pengurus masjid untuk mencegah adanya aktivitas kampanye di tempat ibadah. Hal ini bertujuan agar masjid tetap menjadi ruang yang netral tanpa adanya pemasangan atau pembagian alat peraga kampanye baik di dalam maupun di halaman masjid. Sangat kami harapkan, terutama Bapak Ibu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa tentu saja kita sama-sama melakukan pengawasan kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye tersebut apakah, jadi Bawaslu telah melakukan beberapa hari yang lalu telah memberikan imbauan ke masjid-masjid, langsung diberikan ke masjid-masjid jadi ini kita lakukan sebagai langkah pencegahan Bawaslu melakukan langkah pencegahan dengan memberikan imbauan kepada masjid agar dipastikan tidak ada kegiatan kampanye di masjid agar tidak ada kegiatan pembagian bahan-bahan kampanye di masjid dan agar tidak ada pemasangan alat peraga kampanye di halaman masjid termasuk di tembok dan pagar-pagar masjid tersebut kita sama-sama melakukan pengawasan karena ini adalah tugas bersama kita memastikan pilkada di kota Pare-Pare ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sari Ayu, TV Peduli, mengabarkan